daun tangkil tahukah anda daun tangkil daun tangkil atau nama lainnya daun melinjo adalah salah satu tumbuhan tropis yang sangat mudah dicumpai di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia pohon tangkil sudah lama dibelidayakan oleh masyarakat Indonesia untuk kebutuhan bahan makanan biji tangkil yang sudah tua merupakan bahan baku pembuatan emping biji tangkil yang masih muda bersama daun tangkil yang masih muda adalah salah satu bahan campuran sayur asam yang sangat terkenal sedangkan kulit biji tangkil yang sudah diambil bijinya untuk pembuatan emping diolah menjadi bahan masakan selama ini pengetahuan atau wawasan masyarakat Indonesia terhadap daun tangkil sendiri masih minim sehingga menganggap daun tangkil hanyalah bahan menu masakan biasa namun tahukah anda ternyata daun tangkil atau daun melinjo ini mengandung banyak senyawa alami aktif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh seperti senyawa flavonoid dan saponin serta senyawa lainnya mengutip dari wikipedia tanaman melinjo bisa hidup lebih dari 100 tahun pohon melinjo cukup besar karena bisa tumbuh sampai 25 meter daun melinjo bermutup oval dengan ujung tumpul sedangkan biji melinjo terbungkus daging dan kulit melansir dari grip.id daun melinjo mengandung serat dan bersifat peluruh kencing inilah beberapa manfaat atau khasiat daun tangkil bagi kesehatan dikutip dari kontan.co.id dan beberapa sumber lainnya yang relevan manfaat yang pertama mencegah kanker kanker adalah salah satu penyakit yang mematikan dan harus diwaspadai sejak dini daun tangkil dipercaya mampu menangkal radikal bebas dari dalam tubuh serta dipercaya bisa menurunkan risiko kanker untuk merasakan manfaatnya Anda cukup meminum air busan daun tangkil secara teratur dua kali sehari manfaat yang kedua melancarkan pencernaan melancarkan pencernaan jika Anda menerima masalah gangguan pencernaan Anda tidak perlu risau karena pengobatan alami untuk menyehatkan pencernaan bisa diperoleh dari khasiat herbal daun tangkil daun tangkil mengandung serat yang tinggi sehingga dapat membantu melancarkan sistem pencernaan Anda manfaat yang ketiga mengobati sakit mata sakit mata bisa menyerang siapa saja daun tangkil dipercaya efektif membantu mengobati sakit mata cara pengobatannya cukup mudah Anda cukup berikan satu tetas air busan daun tangkil ke bagian mata yang sakit secara rutin manfaat yang keempat mengobati anemia anemia merupakan penyakit yang tidak boleh dianggap remeh dan harus segera diobati konsumsi daun tangkil setiap hari bisa mengobati anemia hal ini disebabkan daun tangkil mengandung zat besi yang cukup tinggi manfaat yang kelima melancarkan buang air kecil daun tangkil bersifat diuretik alias peluru kencing inilah yang membuat daun tangkil baik dikonsumsi penderita susah buang air kecil atau penderita penyakit anyang-anyangan untuk merasakan manfaatnya Anda cukup minum air busan daun tangkil dua kali sehari secara rutin sampai gejala penyakit meredah atau sembuh itulah beberapa manfaat atau khasiat daun tangkil bagi kesehatan semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda jangan lupa subscribe like, share, dan komen videonya ya subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi jika Anda memiliki pertanyaan atau request silahkan diajukan di kolom komentar dari saya narator seharul amin salam sehat salam tubhir wal nusantara wassalamualaikum walhamdulillah wabarakatuh